ini kelihatan nanti saya share di itu yang pdf-nya apa namanya terkait dengan tugas ini jadi judulnya tentang ruang waktu statik non-trivial ya dalam dimensi tinggi apa namanya jadi kita ngambilnya itu adalah seperti ini agak beda dengan yang Anda kerjakan minggu lalu ya itu agak khusus ya sekarang kalau misalkan saya ambil bentuk amsatnya seperti ini kan masih statik cuma perbedaannya itu disini ada tambahan hr disini h disini adalah fungsi dari r juga sama radial jadi dimana sigma p disini adalah submanifold yang dimensinya p kemudian disini adalah s itu juga adalah submanifold yang dimensinya d min p yang jelas disini d itu harus lebih besar dari p ya jadi satu dimensi pun sebenarnya juga bisa tapi kalau dia itu d sama dengan p itu berarti apa dia trivial ya artinya disini 0 jadinya ya kalau apa kan dia tuh jadi titik dimensi 0 kan ya tidak ada interval peristiwanya jadi disini 0 ya jadi lagi apa istilahnya yang statik yang biasa kita bahas kemarin-kemarin ya cuma disini ada dua submanifold bisa jadi dia salah satunya tak kompak atau dua-duanya kompak juga bisa gitu ya seperti ini jadi F, G, dan H itu adalah fungsi differential order 2 kurang lebih ini jadi ini kurang lebih tugas nah ini tugasnya ini seperti ini salah satu contohnya jadi misalkan Anda hitung richie tensor dan richie skalar dari metrik di atas kemudian Anda cek apakah dia mungkin bersifat Einstein Anda tahu kan Einstein itu seperti apa kemudian ini ada ada lagi yang berbeda yaitu solusi untuk richie skalar konstan kemudian saya ambil G-nya semenangan super F jadi ini murni yang richie skalar aja jadi kalau yang ini kan dia richie tensor yang ini richie skalar saja kita ambil G semenangan super F itu memungkinkan gak kalau dia itu punya richie skalarnya konstan oke nah kemudian yang kedua itu Anda dengan ansat yang tadi ini Anda menentukan solusi dari Einstein skalar bebas dengan mengasumsikan bahwa V disini hanyalah fungsi dari R saja gitu memungkinkan gak itu ada solusi ininya jadi ini agak berbeda dengan yang sedikit berbeda dengan yang sebelumnya jadi ansat metriknya beda kemudian yang ketiga Anda dengan potensial jadi potensial ini bisa dikatakan sembarang nanti juga bisa Anda ambil contohnya contohnya misalkan untuk V kuadrat dengan V apa V4 gitu ya itu seperti apa diambil dulu yang real dulu lah seperti apa asumsinya sama asumsinya sama V disini adalah fungsi dari R saja gitu nah ini diharapkan nanti Anda masing-masing bekerja secara individual ya jadi ngerjakan ini dan masing-masing menyiapkan presentasi mulai minggu depan jadi mulai Senin lah ya nanti saya tunjuk secara acak untuk misalkan hari Senin siapa saja hari Kamis siapa saja ada pertanyaan nggak tentang tugas tentang UAS ini wah ini diharapkan juga ngerjakan ya ini ujian akhir nanti dikumpulkan nah mau dikumpulkan tanggal berapa ini apakah kalau misalkan sebulan dari sekarang berarti kalau sebulan dari sekarang dikumpulkan tanggal 12 Desember kan tanggal 12 November kan yang lain gimana ada komentar Pak Izin kan minggu depan itu udah mulai ada presentasi ya Pak nah itu tuh udah hasil akhirnya atau progres jangan saya justru nggak pengen kayak gitu Anda hitungin aja dulu Ricci Tensur dengan Ricci Skaler seperti apa untuk metrik di atas jadi berprogres gitu ya Pak ya jadi saya jadi saya ingin melihat progres Anda saya nggak mau apa istilahnya berujung cuma hasil aja ya memang kalau untuk mata kuliah wajib memang lekit saya sih lebih cenderung seperti itu melihat hasil tapi mungkin ini karena kita sedikit kalau bisa sih Anda ada apa istilahnya ya keahlian lah yang atau kemampuan lah yang bisa Anda bawa gitu loh dari kuliah ini itu aja yang saya pengen jadi saya nggak pengen jadi bertahap aja kalau misalkan ini belum selesai ya berarti Anda mengindikan tuh sampai mana gitu ada kesulitan apa rasanya saya nggak tahu kalau di kalau di apa namanya di mana tuh yang kemarin saya kasih tuh apa sih ada file tuh ya itu rasanya ada ya disitu ya nggak tahu ada nggak disitu yang bentuk metriknya seperti ini yang di apa tuh Hendrik kompendium ya udah dibaca belum nih ini beberapa rumus ini sih beberapa rumus tentang ya fisika ya termasuk di general relativity segala macam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Dari situ nanti Anda presentasi saja. Kalau bisa, secara eksplisit. Jadi walaupun misalkan nanti saya minta tensor-richi skalar dengan richi skalar itu, jangan langsung Anda tulis tensor-richinya. Enggak. Maksud saya Anda tulis bertahap. Jadi dari kristofol simbolnya seperti apa yang tidak 0, yang tak 0. Karena untuk metrik seperti ini, kayaknya Anda harus hati-hati deh, ngitung-hitung seperti itu. Apakah ini ada dua yang berbeda kan ini? Ada lagi? Yang lain? Nanti akan saya share ya. Jadi di PDF-nya di grup ya. Oke, nanti kalau enggak ada pertanyaan. Pak Agus belum masuk ya. Oke, nanti aja. Nanti aja. Oke. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Ini kelihatan ya. Halo. Ini kelihatan. Kelihatan, Pak. Judulnya apa? PDF-nya di grup ya. Oke, oke. Oke, oke. Ya. Sebenarnya materi ini bisa dikatakan yang materi terakhir ya. Apa namanya. Jadi yang berikutnya Anda aja sih saya pikir udah cukup lah ya. Berkait dengan apa, tentang ruang itu statik. Jadi sebenarnya ini saya mau memperkenalkan aja beberapa pekerjaan baru saya gitu ya. Yang baru terbit segala macem dan baru diterima nanti. Itu terkait dengan skirm model. Skirm model itu apa? Jadi skirm model itu sebenarnya dia itu medan skalar intinya. Kalau kemarin kan kita, apa namanya, medan skalar itu yang kita tinjau. Itu kan medan skalar sebagai fungsi ya. Dan dia itu adalah real. Jadi kalau Anda fungsi ya tahu Anda cuma fungsi aja, tidak ada komponen lain. Cuma seperti itu, skalar fungsi. Nah kalau ini medan skalarnya itu dia bisa dikatakan punya value, punya grup value gitu. Jadi skirm itu nama orang di, saya, orang Inggris ya saya lupa namanya, ininya siapa, Theodore atau Thomas ya lupa ya. Thomas skirm atau Theodore skirm gitu. Jadi intinya bahwa kita mengkonstrak sebuah skalar, tapi dia punya value, grup value gitu. Grup itu apa? Yang sampai sekarang orang masih tinjau itu adalah SU2 gitu ya. Kenapa SU2 itu yang paling sederhana? Kalau U1 kan dia kompleks, udah ada. Kalau kompleks itu biasanya kita sebutnya medan Higgs. Ya sebenarnya Klein Gordon juga secara umum, tapi dia grupnya U1. Untuk yang SU2 itu dia punya gambarannya seperti ini. Jadi kalau, oh ya satu hal lagi juga, dia berbeda dengan yang ini ya. Ada disebut namanya medan skalar itu terkait dengan SU2 itu kan adalah transformasi uniter. Artinya dia di bidang kompleks. Nah skalarnya itu juga kompleks, berarti dia ada empat buah sebenarnya. Dalam representasi fundamental. Nah tapi kalau yang ini, dia sedikit berbeda. Jadi representasinya yang berbeda. Jadi SU2 kalau yang kemarin itu adalah fundamental, ini dia, maksudnya fundamental itu dalam artian dia matrix 2x1, tapi masing-masing komponennya itu adalah kompleks. V1 dan V2. Nah kalau ini, ini matrixnya kalau Anda lihat, jadi U di sini karena dia itu, apa namanya, SU2, dia punya representasi yang lain gitu ya. Nah representasinya itu seperti ini. Jadi U di sini adalah eksponensial dari, apa namanya, eksponensial, eksponensial, E pangkat, I, XI, etatopi, dot, tau. Vektor tau di sini sebenarnya itu adalah paulimatrisis. Ya, paulimatrisis. Jadi ini eksponensial seperti ini. Jadi, XI ini, XI ini, itu secara umum itu bergantung pada R sebenarnya. Jadi kita bentuk seperti ini itu, XI di sini bergantung, XI di sini bergantung pada R. Nanti yang bergantung pada theta dan V-nya itu di faktor normalnya. Karena faktor normal ini, N topi ya, itu ada, apa istilahnya, matrix, dia sebenarnya matrix di S2, tapi dia terkait dengan basis-basis di R3. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Mungkin agak lebih ininya, Mungkin nanti akan saya jelaskan lah ini ya. Nah, jadi sebenarnya secara umum, ini secara umum ya, jadi ini itu sebenarnya adalah bentuk khusus, yang persamaan satu ini. Yang bentuk umumnya itu adalah persamaan tiga. Jadi L-Mu di sini, itu bisa dinyatakan sebagai U-Dog-Mu-U. U-Dogar ya, U-Dogar itu Hermitian. Hermitian. Kemudian di sini juga ada yang disebut namanya baryon current ya. Jadi baryon current itu, ini disebut namanya baryon charts, yang B ini. Kalau yang selain 0, yang IJK, yang 1, 2, 3, kita nyebutnya baryon current gitu ya. Di R3. Di R3. Ini juga kita sebut namanya topological charts B ini. Nah, secara umum, screen model itu, dengan kasus seperti ini, saya nggak akan bahas detail ya, itu nanti bisa dapat bentuknya seperti ini. Jadi L2 itu biasanya terkait dengan suku kinetik, L0 itu adalah terkait dengan suku potensial biasanya. Potensial ini sebenarnya V di sini itu bentuknya, dia skalar tentunya tidak hanya trace, ya determinan juga sebenarnya bisa. Tidak harus trace. Cuma ini dipilih nih untuk trace tertentu saja. Ini adalah suku kinetiknya. Nah, kalau yang L6 itu terkait dengan suku baryon charts-nya, Baryon current-nya. L4 itu suku vertex. Vertex 4. Nah, jadi sebenarnya dari sini itu kita bisa buat unsub. Ini contohnya seperti ini. Mana tadi? Nah, yang di bawah ini. Jadi, saya ini adalah fungsi dari R saja. U di sini itu adalah fungsi theta dan V. Makanya saya bilang di DS2, tapi dia menggambarkan basisnya itu di R3. Kan di sini ada tiga komponen. Entopi di sini. Ini dia bisa kebayang ya. Jadi ini adalah fungsi dari theta dan V. Ketika U-nya di sini sama dengan ini. Di persamaan 10. Sampai sini dulu lah pertanyaan nggak? Game unionnya itu kita ambil flat, tapi dia dalam kurenat bola di R3. Dengan signaturnya itu plus minus minus. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, biasanya ketika kita mengambil ini, ini jadi murni skalar saja, murni skirme, itu nanti biasanya solusinya itu berbentuk solusi soliton. Nanti kita mengerjakannya itu biasanya dengan menggunakan, memecahkan persamaan gerak. Nah, cuma, dari persamaan gerak itu kan umum ya. Itu biasanya lebih sulit. Nah, biasanya kita nanti pakai metode yang disebut namanya DPS ini, itu kita mencari apa namanya, persamaan order 1. Jadi, persamaan order 1 turunan sebagai fungsi apa gitu. Jadi, itu merupakan solusi dari persamaan gerak. Jadi, kalau ada persamaan BPS, artinya apa? Dari persamaan gerak yang order 2, itu kita bisa reduksi itu menjadi solusi khusus, yang namanya solusi BPS. BPS itu singkatan dari Bogolmoni Prasad Somerville. Jadi, sebenarnya saya nggak cekan cerita detail. Anda nanti bisa download ini gratis papernya gitu ya. Jadi, cuma sekedar pengetahuan aja bahwa biasanya kalau kita berbicara tentang lagrangian, itu nanti masuknya ke persamaan gerak. Nah, ketika sudah persamaan gerak, itu nanti biasanya kita mendapatkan sebuah persamaan diferensial order 2. Kalau lagrangiannya seperti ini, itu berarti persamaan diferensialnya tidak linear. Oke? Nah, itu nanti kita secara umum kita dapat solusi-solusi soliton namanya. Solusi soliton secara umum. Karena dia kan persamaan non-linear. Kalau dari persamaan linear, itu berarti solusi solusi saja. Kita nyebutnya solusi harmonik atau apa. Kalau yang itu ada suku non-linearnya, itu kita sebutnya solusi soliton. Nah, se-solusi soliton itu, itu secara umum kan susah dipecahkan. Karena dia non-linear. Nah, kita biasanya ingin agar supaya persamaan gerak yang order 2 tersebut itu direduksi menjadi persamaan order 1. Nah, ini yang disebut kita nanti membangun, mengkonstrak namanya metode BPS lagrangian. Jadi, ini cuma masalah teknikal saja. ini terkait dengan ini. Nah, apa yang saya mau cerita itu sebenarnya yang dikabel oleh grafiti sebenarnya. Jadi, paper tadi tahun 2020 sebagai pengenalan saja. Nah, kalau yang ini kita membahas yang terkait dengan kita kan yang rawat itu statik. Jadi, kalau sebuah skalar itu dikabel dengan teori Einstein, misalkan oleh apa namanya, suku ini yang grafiti itu, kita ngebutnya biasanya Einstein-Skirme model. Kebetulan, kalau yang tadi itu kan umum. Ya, sampai order potensial. Nah, kalau sekarang itu kita meninjaunya cuma sampai suku verteks saja yang L tangan 4. L kuadrat itu kan kinetik ya. Ini mah jelas harus ada kan ya. Misalnya itu adalah yang L apa L4 loh. L tangan 4. Nah, ini untuk kasus di 4 dimensi dulu ya. Jadi, ini di 4 dimensi. Jadi, ini adalah statik. Anda lihat di persamaan di persamaan 2 ya. Ini adalah ini statik ya. Jadi, ansatnya mirip yang seperti kemarin saya kasih. Jadi, kita mengambil C sebagai fungsi R itu adalah sama dengan 1 kurang 2 GmR per R. dikurangi lambda R kawadrat per 3. Nah, kalau kita kapal gravity itu berarti ada 2 persamaan. Tentunya, satu persamaan Einstein yang terkait dengan variasi metrik yang jadinya semanengan Gmini-Tmini. Kemudian, ada lagi persamaan gerak dari skirmionnya. Jadi, L itu terkait dengan skirmion namanya. solusi skirmion. Nah, pengarang ini Siki sama siapa? Sawado ini. Dia mengambil ketika R-nya itu menuju taberhingga, MR-nya ini itu dia konstan. Dan ketika R-nya menuju taberhingga juga, delta R-nya itu menuju 0. Nah, ini di sini kita ambil space time-nya anti-de-seater. Sebenarnya bukan hanya anti-de-seater ya. Anti-de-seater atau Minkowski. Itu juga bisa. Karena kalau ada anti-de-seater kan ini terkait dengan lambda yang lebih kecil dari 0. Kalau yang ini apa namanya kalau untuk yang 0 ya itu Minkowski. Kenapa di sini kita nggak ngambil lambdanya lebih besar dari 0? ada yang bisa jawab nggak? Jesta? Ya. Iya Pak. Kenapa lambdanya kita ambil lambda lebih besar dari 0? Apa hubungannya supaya anti-de-seater itu Pak? Iya betul. Jadi artinya kenapa di sini kan anti-de-seater kenapa nggak kita ambil de-seater aja? Aldi? Kurang tahu Pak. Aldi? Iya Pak. Iya. Kenapa kita nggak ngambil lambdanya lebih besar dari 0? Itu terkait yang tadi Jesta itu de-seater space. Maaf Pak. Kurang tahu juga. Tidak. Tidak. kalau nggak salah di kapan itu Pak Bobi pernah ngasih tahu kalau lambdanya apa kalau jadi desiter nanti melanggar kalsalitas itu. Itu mah kalau di horizon kalau ini bukan. Zahir? Saya tadi nyiranya yang kayak yuda tapi kayaknya oke. Oke. Oke sekali lagi itu tuh di horizon ya. Di horizon itu beda. Kalau ini terkait dengan asimptotik. Jadi ini apa namanya batas luarnya. Jadi kalau Aminkowski dengan anti-de-seater itu kita bisa dapatkan R-nya menuju kita berhingga sehingga nanti dia cenderungnya akan konstan dan delta R-nya akan menuju 0. Itu kita ambil. Kita ambil. Nah kenapa untuk lambda lebih besar sama dengan 0 tidak bisa? Karena ketika apa namanya untuk koordinat seperti ini untuk yang lambda lebih besar dari 0 itu apa namanya batasannya itu hanya terbatas sampai cosmological horizon jadi tidak bisa sampai R-nya menuju kita berhingga. Jadi cosmological horizon itu satu per akar dari apa namanya dari lambda ya dari konsentras kosmologi. Satu per akar itu. jadi kalau apa namanya lambdanya itu menuju 0 dia baru menuju tabrihingga. Makin kecil maksud saya. Jadi kalau untuk lambda lebih besar dari 0 itu dia terbatas. Jadi kita tidak bisa mengambil R-nya menuju tabrihingga. Jadi R menuju tabrihingga ini walaupun disini dibilang anti-desiter Minkowski pun juga bisa. Tidak masalah sebenarnya. Oke. Nah disini kita asumsikan bahwa dia itu ada horizon disini dimana horizon itu kemarin udah saya bilang bahwa ini ada CRH itu sama dengan 0 ya disini itu didapat dari rumus yang 3 bahwa MRH terkait dengan masa black hole itu adalah RH per 2G dikurangi lambda RH pangkat 3 per 6G dimana G disitu adalah konstanta universal gravitasi. Nah kemudian ini sebenarnya cuma masalah ini aja pendefinisian variable ya X itu adalah terkait dengan R kemudian dengan UX itu terkait dengan ini MR kemudian lambda tilde itu lambda dibagi kopling kopling disini adalah kalau E kwadrat itu terkait dengan vertex ini vertex apa namanya L4 ini sedangkan VP kwadrat itu terkait dengan suku kinetik kopling suku kinetik jadi saya bisa apa namanya simplify bahwa CR yang tadi persamaan 3 itu jadi CX CX itu adalah 1 kurang 2 mu X per X kurangi lambda tilde X kuadrat per 3 nah ini intinya kita menurunkan persamaan gerak dari sini nah ini adalah ininya topological current yang kita sebut namanya baryon current komponen kenalnya itu kita sebut namanya baryon charge yang bentuknya seperti ini jadi kalau untuk oh iya saya lupa nyebutkan bahwa apa namanya ansat yang tadi saya sebutkan yang seperti ini yang apa di paper saya itu tadi saya lupa persamaan berapa disini itu persamaan 6 ini kita sebutnya namanya H-Hawk ansat ini khusus untuk yang SU2 untuk yang SU2 oke nah jadi baryon charge itu bentuknya seperti ini jadi profilnya di kondisi sintotik X-100 juta berhingga FX itu juga dia decay dalam artian bahwa ini salah satu syarat untuk regular jadi supaya dia tidak meledak agar supaya dia jadi soliton kemudian FXH yang kita sebut FH itu adalah sebenarnya ini adalah parameter FH ini adalah parameter sebenarnya ini disebut syuting parameter karena ini sebagai sebuah nilai yang nanti dimasukkan ke dalam persamaan gerak nah nanti dia jadi apa nah dalam paper ini memang yang dilakukan itu adalah mereka melakukan simulasi numerik dengan menggunakan ini initial condition itu sebagai syuting parameter seperti ini nah kemudian ini kalau kita tinjau disini kita hitung barium charge itu adalah sama dengan ini persamaan 14 ini 1 per 2P 2FH kurang 2Sin dikurangi sin 2FH jadi kalau dia itu sama dengan 1 disini jadi kalau dia itu apa solusinya regular tidak ada horizon itu B nya sama dengan 1 jadi skirmannya akan didapat bahwa kalau untuk ini sama dengan 1 ya itu berarti FH nya itu disini sama dengan P mereka ambil kemudian apa lagi nah satu hal lagi juga mereka juga mengasumsikan bahwa di horizonnya itu di sekitar horizonnya itu dia mengambil sebagai apa namanya ini R2 cross S2 apa namanya minkoskian surface jadi bukan ADS itu karena memang nanti yang diambil sebagai shooting parameternya itu memenuhi syarat apa bahwa disini harus R2 jadi nantinya persamaan gerak nah G00 nya itu akan menghasilkan persamaan 16 kalau Anda lihat disini ini adalah order 1 kan ya jadi kalau persamaan itu kan harusnya order 2 dari persamaan differential order 2 tapi ketika disini ada apa namanya turunan order 1 ini berarti kita bisa anggap bahwa persamaan 16 ini itu sebagai kendala atau constraint karena dia aslinya kan persamaan order 2 tapi ternyata dia kita dapatkan dia persamaan order 1 begitu juga yang komponen 1-1 yang 0-1 nya 0 jadi otomatis yang G1-1 dia juga didapatkan bahwa bentuknya adanya cuma order 1 saja persamaan 17 ini jadi 16 dengan 17 itu kita menyebutnya constraint dimana alpha ini adalah constantal coupling yang sama dengan 4PG FP kawadrat sampai sini dulu lah pertanyaan gak sebelum nanti dilanjutkan ada pertanyaan oke nah kemudian kalau saya lanjutkan lagi ini kelihatan kan semuanya ya jadi kalau 2 persamaan ini itu akan saya bisa reduksi menjadi seperti ini delta prime dengan apa namanya persamaan 18 jadi kalau ini itu adalah di jumlah ini dikurang lah kurang lebih seperti itu jadi artinya 2 persamaan ini bisa kita reduksi jadi 2 persamaan ini yang di 18 ini kemudian dari persamaan geraknya itu didapatkan persamaan dari 2 yang persamaan 19 kemudian apa namanya persamaan 18 ini bisa kita reduksi menjadi persamaan 20 dengan persamaan 21 jadi ini memang kendala nah ini cuma mereka gambar saja ini adalah F double prime kemudian apa namanya ketika kita memecahkan persamaan ini persamaan 19 20 21 jadi persamaan instant itu disini jadi kendala semuanya termasuk nanti kalau Anda hitung yang 22 dengan 33 ya itu cuma memeriksa masalah konsistensi saja jadi sebenarnya nanti mereka konsisten dengan memenuhi 2 persamaan ini atau persamaan 21 lah kurang lebih nah jadi karena ini adalah jenis black hole yang berambut artinya dia punya rambut punya medan skalar yang bervariasi masanya juga Anda lihat tadi kan bergantung pada ini kan ya bergantung pada apa namanya MR disini bergantung pada R bergantung pada skalar ya ini Anda lihat disini jadi kan bergantung pada skalar disini mu nya itu mu nya itu kan kalau tidak salah sama dengan ini kan terkait dengan MR nah jadi karena ini adalah lubang hitam berlambut jadi kita memancakkan solusi persamaan 19 sampai 21 itu dengan cara di sekitar horizon itu kita mengambil ansat 23 24 25 artinya perilaku mu atau masa disini kemudian F yang terkait dengan skirmion kemudian fungsi metrik yang delta itu adalah fungsinya seperti ini jadi dia bersifat linear jadi ketika kita evaluasi pada X sama dengan XH itu dia didapat apa semuanya memang konstan pada X sama dengan XH jadi ketika dia itu di sekitar horizon nya disini ada sampai order 1 biasanya kalau order 2 nya nanti ada kuadratis ke atas itu dianggap sangat kecil dibanding dengan suku linear nah ini anda masukkan ke persamaan tadi persamaan 19-20-21 itu akan anda dapatkan persamaan 26-27-28 nah ini gambar yang tadi kita sebut shooting parameter ini adalah FH jadi ketika apa namanya FH nya itu akan sama dengan P jadi dia maksimum itu adalah P disitu jadi ketika berapa P nya di B sama dengan 1 dia FH nya sama dengan P jadi dia ketika X hanya menuju 0 X hanya menuju 0 dia menjadi P disini di ujung sini ini untuk B sama dengan 1 jadi kalau untuk yang secara umum untuk B nya yang lebih besar dari 1 itu gambar ini nah gambar ini juga dia memenuhi kondisi barang apa namanya kondisi apa sebetulnya dari kondisi kondisi syarat batas syarat batas itu yang ininya ini apa topological apa di heaven horizon itu adalah R2 cross S2 ya memang ini apa namanya ini karena numerical ya dari pengarangnya jadi mereka membuat ini memang sesuai dengan setting yang mereka lakukan jadi ini adalah numerik jadi dari sini nanti Anda bisa hitung lagi itu adalah perilaku tentang horizon radius terhadap masa bagaimana perubahannya gitu ya ini Anda kenamanya numerik itu kan berarti Anda harus menentukan misalkan disini lambdanya ya berapa ketika 0 1 2 gitu ya seperti itu kemudian ini adalah FH ya terkait dengan lambda ya jadi gambar antara FH dengan lambda jadi ini juga merupakan masukan apa shooting parameter kemudian entropinya itu juga menuhi entropi Bekenstein-Hawking di persamaan 29 ini nah sisanya nanti di paper ini itu nanti biasanya kita meninjau tentang sifat kestabilannya nah sifat kestabilan itu biasanya kita sama menggunakan stability analysis linear stability analysis dimana ini adalah solusi yang awalnya yang tanpa waktu itu diganggu dengan ada tambahan solusi R sebagai fungsi dari R dan T kalau F kita sebut F1 delta 1 delta 1 dan mu itu mu 1 semuanya jadi nanti kalau Anda masukkan kelagrangian semua ya misalkan apa namanya ini akan didapatkan persamaan ini time dependent instance kira-ma-action nah nanti semuanya ini akan didapatkan persamaan yang bergantung pada T tapi yang F yang bergantung pada ini apa namanya ya itu nanti ada aproksimasi biasanya karena F1 delta 1 dengan kecil kalau ada kuadrat nanti biasanya yang ini paling suku campuran saja F1 dengan F0 karena F1 kuadrat dia akan 0 nah dari situ nanti Anda dapatkan persamaan 37 38 39 40 nah nanti beberapa apa namanya manipulasi ya intinya nanti akan Anda dapatkan persamaan ini persamaan 48 nah ini memang kalau Anda lihat persamaan 48 ini sederhana ini mirip seperti osilasi harmonik tapi ini bukan kenapa karena U0 disini itu fungsinya Anda lihat di atas disini yang di persamaan 45 jadi ini seperti kita menutupi kesulitan menutupi apa istilahnya yang susahnya ditutupin seolah-olah jadi intinya kita memecahkan persamaan ini juga itu tidak bisa eksak tapi merupakan aproksimasi nah kemudian apa namanya saya lupa jadi apa namanya Anda lihat disini omega disini itu adalah terkait dengan frekuensi dari ini apa ansatz yang diambil di F1 ini nelaksai E pangkat I omega T per akar U0 jadi omega disini dikatakan stabil ketika jadi solusi dikatakan stabil ketika dia tetap harmonis jadi omeganya disini harus non-negatif jadi harus positif kalau 0 dia tidak osilasi makanya disini dibilang bahwa omeganya itu harus apa namanya tidak boleh negatif atau imaginer maaf saya koreksi jadi omega disini itu dia harus real maaf dia harus real bukan positif bukan maaf dia harus real kenapa karena kalau dia itu imaginer ini kan akan jadi eksponensial jadi tidak lagi harmonis jadi syaratnya itu dia harus harmonis nah solusi yang dikatakan stabil itu adalah ketika omeganya itu positif omeganya itu positif dan apa namanya f1 nya itu semuanya positif jadi dia sorry omega kuadratnya itu positif maaf kalau dia itu stabil kalau dia itu oke stabil itu omega kuadratnya positif dan apa nanya si nya yang si nya ini itu nilainya dia positif jadi kalau yang ini dia tidak stabil walaupun yang ininya dia apa istilahnya positif ya jadi itu ada dia disebut namanya Terema apa namanya itu Strum Louisville Strum Louisville ada pertanyaan gak sampai sini nah ini gambaran yang nah ini contohnya yang yang stabil stabil itu yang atas ini yang semuanya di atas saja ks nya omega kuadratnya harus positif kalau dia itu di bawah kalau yang atas semua itu sudah dipastikan stabil kalau yang di bawah ini itu belum tentu stabil tapi pada umumnya dia tidak stabil ada pertanyaan gak oke kita lanjutkan lagi nah sekarang kita masuk ke ekstensi yang higher dimensional seperti apa jadi ini paper yang baru accepted September lalu di ATMP mungkin biasanya itu tahun depan akan publish online tahun depan baru keterima mungkin gak tahu awal tahun biasanya pertengahan tahun atau akhir tahun karena diterimanya itu juga baru-baru saja dua bulan lalu kurang lebih tepat jadi intinya kita mengekstend itu tadi jadi nah ini unsetnya jadi kalau yang tadi di papernya Siki itu itu kita mengambilnya sampai sini saja tapi kalau yang di kita sekarang ini ada tambahan suku non-trivial non-trivial ini bisa kita dapatkan karena memang medan skirma ini ada termasuk medan skalar yang non-trivial makanya ini bisa kita ini nanti Anda cek aja untuk V itu sendiri gimana bayangan saya kalau untuk bebas sepertinya mungkin tidak konsisten tapi terus Anda cek nah dia konsisten ketika ada suku non-trivial yaitu potensial bisa memungkinkan ada konsistensi di sana nah jadi yang apa namanya B nya itu seperti ini ya kita mirip ada gini nya cuman ada tambahan MR nya tadi kan disini cuma R pangkat 1 nah ini kita istilahnya tebak kita ansatnya itu disini R nya N pangkat N min 3 kan ketika N nya sama dengan 4 diperoleh hal yang sama nah kemudian disini Lambda Lambda itu terkait dengan konstanta kosmologi dari 2 sphere yang ini dengan medan ini yang N yang N curl disini yang N min 4 N N min 4 N pangkat N min 4 jadi N dimensional 70 volt curl N kemudian apa namanya apa ini syarat batasnya kita ambil juga sama ya lebih kecil atau sama dengan 0 Lambda nya ini kita ambil jadi ini didapatkan kalau ini untuk yang di horizon itu kita dapatkan seperti ini MR nya disini Delta RH nya nah kalau untuk N nya itu lebih besar atau sama dengan 6 itu berlaku seperti ini ini untuk N lebih besar sama dengan sama dengan 6 kenapa di N sama dengan 5 itu tidak di N sama dengan 5 itu tidak berlaku halo halo kalau di N sama dengan 5 kenapa dia tidak berlaku ini 2.5 dari di N sama dengan 5 kenapa karena ini kalau tidak salah non-trivia tadi ini baca di bawah persamaan 2.6 tadi ada bacaannya kenapa N sama dengan 5 nah ini sebenarnya gini sebelum saya buka ini Anda kalau lihat di N sama dengan 5 ini ini apa namanya sub-manifold N nya di dimensi berapa kalau di N sama dengan 5 halo Weni Weni mana Weni halo masih bermasalah lagi gak ininya apa tidur apa tidur Weni halo kalau di chat ya ini kenapa N sama dengan kalau untuk N sama dengan N sama dengan 5 gimana silahkan jawab di chat Jesta gimana Jesta kalau untuk N sama dengan 5 gimana yang ya apakah ini dimensinya 1 ya dimensinya 1 terus terus ke dimensi 1 gimana halo kalau dimensi 1 dimensinya gimana dimensinya pasti 0 iya karena trivially 0 trivially 0 jadi artinya bahwa hubungannya tidak mungkin bisa ada kan 2.5 kalau untuk N sama dengan 5 jadi kalau seandainya itu kompak itu adalah circle kalau misalkan non-kompak juga itu adalah R misalkan cuma itu aja jadi dia trivial riman tensornya itu 0 sehingga otomatis juga R nya juga akan 0 gitu ya jadi untuk N sama dengan 5 apa namanya dia satu dimensi yang ini jadi dia riman tensornya 0 kemudian kalau untuk N sama dengan 4 ya itu kita kembali lagi ke suku Siki nya nah ini secara lengkap ya di person 2.7 kita ambil analog saja bahwa N-Senskiruma itu di higher dimensional itu bentuknya sama seperti ini ini mungkin kita turunkan bersama N-Senskiruma seperti ini ini mungkin kita agak ambil berbeda ya biasanya kan pakai gaming new ini pakai ini ini sama aja sih gitu nah karena N disini lebih besar daripada 4 lebih besar tersebut dengan 4 ya jadi apa faktor dibagi N-2 ini kita aman jadi tidak mungkin singular di sana gimana T-min itu adalah tensor energy momentum untuk yang apa namanya skir modelnya nah kemudian ini headshot ansat ya persamaan 2.10 ini saya lupa nyebutkan bahwa ini diperkenalkan oleh Lukok tahun berapa ya saya lupa disini ada yang tahun 86 dan apa namanya Date Fuji itu dan So itu juga menggunakan ansatnya Lukok tahun 87 ya di higher dimensional even dimensions gitu untuk skir memodel jadi artinya memang apa ansat seperti itu itu juga apa namanya berlaku di higher dimensional karena sudah ada yang mempelajari ini saya kan tidak akan bahas sebagian persoalannya ya karena cukup rumit jadi saya hanya membahas dasar-dasarnya saja kemudian dari sini nanti Anda dapatkan lagi dari sini nanti kalau Anda masukkan yang ansats di atas itu nanti akan Anda dapatkan persamaan 2.13 sampai 2.15 sedangkan persamaan 2.17 itu adalah persamaan graph dari skirmionnya itu ada dua cara bisa kita ambil ada meminimalisasi dari energi yang persamaan 2.16 atau lagrangian lagrangian yang 2.7 sama saja gitu nah ini bisa dikatakan sebenarnya non-trivial extension ya non-trivial extension dan dalam hal ini karena ini non-trivial untuk baryon charge-nya itu kita mengambilnya itu hanya bagian yang spasialnya saja kenapa? karena untuk yang untuk settingan seperti ini itu baryon charge-nya itu hanya terlokalisir pada S2 saja tidak pada N-4 jadi artinya cuma terlokalisir pada S2-nya makanya ini kita sebut ya S3 makanya kita sebut dia lokal baryon number ada pertanyaan enggak? kemudian ini Anda hitung ininya maaf Kerchman skalarnya atau norm dari Riemann tensor kemudian ini adalah Ritchie skalarnya ini juga sama kita menggunakan made unsight yang sama yang dengan yang di Siki itu cuma untuk yang di Siki itu kan 1, 2 dengan 4 mirip untuk tambahan ada apa namanya C-nya di sini itu apa namanya ada tambahan analog ini ada CH tambah C1 R min H jadi nanti Anda masukkan ke persamaan gerak itu akan Anda dapatkan bahwa koreksi order satunya itu bisa dinyatakan semuanya itu dalam komponen-komponen yang dievaluasi pada horizon jadi delta 1 di sini kan ada F1 kuadrat ada C1 C1 itu Anda masukkan aja di sini F1 itu di sini mana lagi ya itu aja jadi semuanya itu bisa kita lakukan ini memang unsight ini adalah konsisten kemudian juga untuk apa namanya lokal baryon charge-nya itu secara umum itu seperti ini di persamaan syarat syarat batasnya jadi di apa namanya ini F0 itu adalah F di R tak berhingga jadi kalau secara umum itu sebenarnya dia tidak 0 gitu nah jadi kalau misalkan nanti 0 itu sebenarnya nanti ini terkait dengan stabilitas juga jadi syarat stabilitas itu diman itu apa istilahnya diman itu istilahnya jadi dia itu stabil ketika F0 sama dengan 0 dan lambda sama dengan 0 gitu aja nah ini yang menariknya adalah analisa dari ini analisa dari Ricci skalarnya sama seperti tadi juga nah R disini kan kalau dia itu apa istilahnya tadi kan apa namanya ini nih T2 cross S2 cross n n min 4 ya jadi yang suku yang ini yang 2 terakhir ini adalah suku ini yang S2 cross n n min 4 suku ini nah sedangkan suku yang disini ya dia itu terkait dengan T2 ini jadi artinya bahwa kalau dia itu flat berarti yang ini kan 0 yang suku ini kalau dia itu anti-de-seater berarti lebih kecil dari 0 makanya di sini ada syarat 38 dan didapatkan untuk n sama dengan 4 ya kita dapatkan juga T2 itu memungkinkan dia ada ada S2 kalau tadi kan yang di Siki itu dia mensyaratkan ada R2 disini ada T2 tapi dia ada syarat bahwa syarat 3.9 ini harus dipenuhi ini yang kita sebut nama primary branch kita sebutnya jadi dia hanya cuma 1 saja ADS2 atau T2 yang memungkinkan ada 2-2 nya itu yang ada mungkin ada 1 kalau yang ada 2-2 nya sebentar sebentar kalau primary itu disini ada oh iya kalau primary itu dia kemungkinan ada 2 apa namanya ini atau ini jadi dia bergantung pada variasi parameternya kalau ada cuma salah satu saja itu kita nyebutnya secondary one possible topology ya kalau nah ini berarti dia untuk yang di N sama dengan 4 katanya di 4 dimensi itu kan termasuk primary kenapa? karena ada 2 kemungkinan ada ADS2 apa ada ADS2 dengan ada R2 jadi untuk yang primary bands yang dimana dia itu memungkinkan ada R2 dan ADS2 itu syaratnya itu seperti ini yang sama dengan 0 ini tentunya untuk yang Minkowski dimana radiusnya itu punya syarat dia harus kalau dibalik berarti lebih kecil atau sama dengan ini kalau ini kebunan saya ambillah 1 per RH kuadrat kalau itu tinggal dibalik dan ini sebentar kalau yang 3.9 dengan titik 3.10 ini itu terkait dengan primary branch tapi primary branch ini justru dia membatasi bahwa lambda di sini itu harus lebih kecil dari 0 dan harus lebih besar dari negatif ini sedangkan ini untuk primary sedangkan untuk secondary branch itu RH nya sembarang asal lebih besar dari 0 tapi lambdanya itu harus lebih kecil atau sama dengan minus A kuadrat F4 Fp pangan 4 per 48 nah untuk di N sama dengan 5 yang untuk di N sama dengan 5 itu kita dapatkan juga sama analog untuk yang secondary branch itu RH nya boleh berapapun tapi lambdanya itu dibatasin lebih kecil atau dari satu negatif dan T2 nya itu adalah ADS2 untuk primary branch kita dapatkan seperti ini dengan syarat bahwa lambdanya itu harus lebih kecil atau sama dengan 0 dan lebih besar dari minus 3 per 16 Fp pangan 4 nah secara umum kalau kita ambil N nya itu lebih besar atau sama dengan dan lambdanya itu lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0 itu didapatkan bahwa kita cuma punya primary branch jadi tidak ada apa namanya secondary branch untuk settingan ini kemudian untuk di sekitar asymptotic region di sekitar asymptotic region daerah asymptotic itu delta nya juga sama kita asumsikan dia order nya adalah R pangkat minus 2N min 3 jadi ini sesuai dengan apa namanya kalau kita ambil N nya sebanding dengan 4 disini sebanding dengan R pangkat min 2 begitu juga analog juga MR M kecil fungsi R itu ada M besar yang terkait dengan masa black hole tadi yang terkait dengan M dievaluasi pada R sebanding dengan RH dan dia adalah apa namanya ordenya sebanding dengan 2 pangkat R pangkat minus 2 N min 3 kemudian ini suku yang mengakibatkan non trivial ruang waktunya itu juga dia berperilaku seperti ini nanti N nya disini nanti kita tentukan dia harus lebih atas sebanding dengan 1 tidak boleh lebih kecil dari ini karena nanti terkait dengan syarat eksistensi lokal dan global dan juga kestabilan dari solusi dia dia harus lebih besar sebanding dengan 1 jadi kalau Anda gunakan syarat ini ke Richie Skalar itu akan didapatkan R nya itu akan konvergen ke suatu konstanta ditambah dengan order R pangkat min N nah ini suku ini kan kita tahu ini adalah suku menyatakan bahwa geometrinya itu converge ke Einstein atau anti-de-sitter seperti itu tapi kalau apa namanya dia tidak boleh lebih besar dari 0 karena kita mengambilnya R nya menuju kita berhingga kemudian untuk yang apa namanya medan skalar skirmannya itu persamaan 3.17 kita mengambil analog dengan ini tapi berbeda kita ambil disini N1 jadi disini N disini R pangkat N maaf R pangkat N1 ini R pangkat N ini R pangkat N1 ini saya tidak akan jelaskan ini tapi intinya bahwa ini yang disebut namanya komar integral jadi intinya bahwa masa black hole itu sama dengan ini sama dengan M besar mungkin itu aja kuliah kita hari ini kecuali kalau ada pertanyaan silahkan dari saya belum ada belum ada oke yang lain sebentar sampai ini mau tanya kenapa sebentar terkod chatting nggak bisa kelihatan oh oke tidak ada pertanyaan oke